Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrataw wa asila, la ilaha illallah wa la na'abudu illa iyahu muhlisina lahuddin, walau pariha al-kafirun. La ilaha illallah wa abdah, sadaku wa abdah, wa nasara wa abdah, wa a'azazundahu wa zamal atabawadah. La ilaha illallah wa allahu akbar, Allahu akbar, walillahi lhamd. Alhamdulillahi lalazi khulaku al-zamana wa faddalabu'adahu ala ba'din. Fakhassabu'ad suhuri wal-ayyam. Walayali bimazaya wa fadu'ila yungazzamu fiha. Al-ajru al-khasana. Ashadu an la ilaha illallah wa adahu la shariqa la wa ashadu anna muhammatan abduhu wa rasuluhu. Addi'i bi gawlihi wa fiali ila rishyad. Faya ayyuhal naas, ittaquullahi, ittaquullahi ta'ala bi fiali ta'ate. Faqad qalallahu ta'ala fi kitabihi al-karim. Inna antayna qalqaw sar, fasolli lirubbika wanhar, inna sha ni'aka huwa al-abdara. Waqala aydan walillahi ala al-naas, khijjulbayti man istataw ilahi sabiila. Wa mangkafaro fa'innallaha ghaniyun anil alamin. Ma'asiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita selalu senantiasa. Untuk berbaharui rasa iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan mengagumkan nama Allah. Dengan memperbesar nama Allah. Dengan takbir, dengan tahmid, dan dengan tahlil. Dimulai pada Satu tul hijah, sampai dengan pada Kita melaksanakan sholat idudul adhaqah. Karena kolbu ini Yang sudah ter Kontaminasi dengan Dunia. Kolbu ini yang telah Tergadikan selama ini dengan dunia. Kita bekerja seharian penuh. Kita bekerja Apalagi orang-orang yang berada di kota besar. Walaupun Kena macet. Walaupun terlambat. Mereka tetap bekerja. Namun Jamah Kadang ketika kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla Rasanya Rasanya Susah Setengah jam Sebelum Subuh Rasanya susah Kita bangun. 10 menit kita pergi untuk berjambangan di masjid Rasanya payah. Maka hari kalian Sekarang Marilah kita Besarkan Nama Allah Azza wa Jalla Katakanlah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bukan besar pada murud Bukan besar pada Lisan Dan bukan pula pada tulisan Namun Kita agungkan Yang Masuk ke dalam jiwa kita Maka Allah katakan Waliduqabbirullaha Ala mahatakum Agar engkau Memperbesarkan Nama Allah Sesuai Dengan dia Yang diberikan Petuknya kepada kita Sekalian Hadirin Jamah Muslimin Rahimahkum Allah Juga mari kita Untuk meningkatkan Ketaqwaan kita Kepada Allah Dengan taqwa InsyaAllah Allah akan Memuliakan Kita Allah akan Menjauhkan Dari hal-hal Apa yang kita Cita-cita Yaitu Mengharapkan Keriduan Allah Seperti yang Difirmankan oleh Allah Amutubillahimina Syaitanirajim Inna A'ramakum Indallahi Atkakum Sesungguhnya Orang yang Paling mulia Di antara Kamu Di sisi Allah Adalah Orang-orang Yang Paling Bertakwa Di antara Kamu Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13 Kemudian juga Dari Sabta Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Banyak Orang yang Tidak Tidak Tersesat Maka Mari kita Ikuti Tuntunan Tuntunan Yang Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Hadirin Hadirin Ibadah Ibadah Kurban Adalah Ibadah Yang Dilakukan Dalam Kita Bertekorub Kepada Allah Dengan Menyembelai Hewan Kurban Seperti Menyembelai Onda Menyembelai Sapi Ataupun Menyembelai Kambing Dan pada Hari Idul Adha Kita Disariakan Juga Ada Tiga Hari Tasrik Setelah Kita Solat Idul Adha Pada Hari Ini Ibadah Kurban Adalah Ibadah Yang Berawal Dari Sejarah Nabi Ibrahim Alaih Salatu Wasallam Ia Mendapatkan Perintah Untuk Mengorbankan Putranya Ismail Dengan Cara Disembelih Berbekal Dengan Penuh Keimanan Yang Tinggi Nabi Ibrahim Pun Melaksanakan Perintah Yang Disampaikan Allah Melalui Sebuah Mimpinya Namun Sebelum Nabi Ibrahim Menyembelih Ismail Malaikat Allah Membawa Seekar Dumba Dari Surga Sebagai Ganti Untuk Disembelih Peristiwa Ini Yang Sudah Diabadikan Dalam Al-Quran Oleh Allah Dalam Surat As-Safat Allah Perfirman A'udhu A'udhu Billahi Minas Shaitan Rajim Falamma Balagau Mangas Sayyya Kala Ya Bunaya Inni Arafil Manami Anni Ad Bakuka Fanzur Mada Tarot Kala Ya Abatif Al Mat Tumaru Satajiduni Insya Allah Min As-Salihin Insya Allah Min As-Sobirin Maka Tatkala Anak Itu Sampai Pada Umur Sanggup Berusaha Bersama Sama Dengan Ibrahim Ibrahim Berkata Hai Anaku Sesungguhnya Aku Melihat Dalam Mimpi Bahwa Aku Menyemelehmu Maka Pikirkanlah Apa Pendapatmu Kemudian Ismail Menjawab Hai Bapakku Kerjakanlah Apa Yang Diperintahkan Kepadamu Insya Allah Akan Mendapatiku Termasuk Orang-orang Yang Sabar Quran Surat As-Safat Ayat 102 Hadirin Jamah Hafizah Kumullah Dari Pelajaran Kurban Yang Dapat Kita Petik Adalah Belajar Yang Pertama Adalah Poin Yang Pertama Adalah Kita Untuk Belajar Ikhlas Ikhlas Itu Memang Sudit Dari Ibadah-ibadah Kurban Yang Dituntut Adalah Keikhlasan Bukan Keikhlasan Dan Ketaqwaan Untuk Menggapai Ridu Allah Azza Wajalah Daging Dan Darah Itu Bukanlah Yang Dituntut Namun Semua Itu Adalah Dari Keikhlasan Kita Dalam Berkurban Kemudian Kemudian Juga Allah Tanggal Menyampaikan Audzubillahimine Shaitanirajim La Yanalallahu Luhumuh Walatimau Ha Walaki Yanaluhu Walaki Yanaluhu Taqwa Minkum Daging-daging Unta Dan Darahnya Itu Sekali-kali Tidak Dapat Mencepahin Keridaan Allah Aja Wajalah Tetapi Ketaqwaan Dari Kamulah Yang Dapat Mencapainya Quran Surat Al-Haj Ayat 37 Hadirin Jamah Rahimah Kumallah Kemudian Juga Kita Kalau Melihat Ibadah Haji Pun Demikian Kita Diberintahkan Untuk Ikhlas Bukan Mencari Gelar Haji Bukan Mencari Titel Bukan Mencari Sanjungan Namun Ibadah-ibadah Itu Semata Hanya Mengharap Teribat Allah Hanya Mengharap Balasan Dari Allah Aja Wajalah Tentunya Dilaksanakan Dengan Ikhlas Bukan Yang Lain Dari Abu Hurairah Ia Berkata Bahwa Ia Mendengar Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Siapa Siapa Yang Berhaji Karena Allah Lalu Tidak Berkata-kata Kotor Lalu Tidak Berkata-kata Seronok Dan Tidak Berbuat Kefasikan Maka Dia pulang Ke kampung Halamanya Dia pulang Ke kampung Dia pulang Ke negerinya Sebagaimana Seorang Bayi Yang Dilahirkan Oleh Ibunya Hadis Riwayat Muslim Hadirin Jamang Sekalian Yang Dirahmati Allah Ini Berarti Bahwa Berkorban Dan Berhaji Adalah Bukan Semata-mata Ajang Pamir Bukan Semata-mata Ajang Melihat Kekayaan Bukan Ajang Suatu Ria Bukan Suatu Hal-hal Yang Membuat Ria Maka Dari itu Ingat Pesan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Poin Yang Kedua Adalah Kita Pelajar Untuk Mengingiti Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di dalam Berkorban Ada Aturan-aturan Dan Ketentuan-ketentuan Yang Harus Kita Penuhi Misalnya Mesti Dihandari Cacat Cacat Yang Membuat Tidak Sah Dalam Berkorban Atau Puta Sebelah Matanya Atau Sakit Yang Jelas Atau Bincang Atau Yang Sangat Kurus Dan Yang Cacat Yang Dikatakan Maklus Seperti Sobeknya Telinga Ataupun Keringnya Air Susu Ataupun Ekor Yang Sedikit Terkutus Kemudian Juga Umur Hewan Yang Harus Masuk Dalam Kriteria Kriteria Dalam Korban Itu Adalah Hewan Yang Musina Untuk Kambing Minimal Berumur Satu Tahun Dan Untuk Sapi Minimal Berumur Dua Tahun Hadirin Jamah Rahimah Kumbelah Waktu Penyembalan pun Harus Sampai Atau Harus Sesuai Dengan Tuntunan Yang Dilakukan Yang Dilakukan Jangan Sampai Ada Maksud Untuk Mencapai Keuntungan Jangan Sampai Untuk Mencari Keuntungan Seperti Dengan Menjual Kurit Atau Memberi Upah Kepada Tukang Jagal Dari Sebagian Hasil Kurban Tersebut Jika Tentuan Ketentuan Di Atas Dilanggar Dimana Ketentuan Tersebut Merupakan Syarat Hewan Yang Disembelih Tidak Disebut Dengan Kurban Namun Itu Disebut Dengan Daging Biasa Al-Bara Bin Azib Radiyallahu Anhu Menuturkan Bapak Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyampaikan Khutbah Kepada Para Sahabat Pada Hari Idul Adha Setelah Mengerjakan Solat Idul Adha Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Bismillah Rahman Rahim Man Salla Solatana Wanasaka Nusukana Fakod Asob Fakod Asob Nusuka Siapa yang Solat Seperti Solat Kami Dan Menyembeleh Korban Seperti Korban Kami Maka Ia telah Mendapatkan Pahala Korban Barang Siapa Yang Berkorban Sebelum Solat Idul Adha Maka Itu Hanyalah Sembelihan Yang Sebelum Solat Dan Bukan Dianggap Sebagai Kurban Begitulah Pula Dalam Ibadah Haji Hendaklah Sesuai Denangan Dengan Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Tidak Bisa Kita Beribadah Semaunya Sendiri Tidak Bisa Kita Beribadah Asal Asalan Semua Itu Ada Tuntunan Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Lidakutu Manasikakum Fa Innala Adri La Amli La Ahudju Pada Hajjati Hadi Ambilah Dariku Manasik Manasik Kalian Karena Sesungguhnya Aku Tidak Mengetahui Mungkin Saja Aku Tidak Berhaji Setelah Hajiku Ini Hadis Riwayat Muslim Nomor 1297 Ini Menunjukkan Bahwa Ibadah Kurban Dan Haji Serta Ibadah Ibadah Yang Lainnya Itu Harus Didasari Dengan Ilmu Jika Tidak Maka Siasyalah Pekerjaan Ibadah Tersebut Siasyalah Semua Itu Karena Umar Bin Abdul Aziz Pernah Berkata Siapa Yang Beribadah Kepada Allah Tanpa Didasari Dengan Ilmu Maka Kerusakan Yang Ia Dapati Maka Kerusakan Yang Ia Perbuat Lebih Banyak Daripada Masalah Yang Ia Peroleh Had Majmuh Al-Fatwa Hadirin Rahimah Pada Pelajaran Poin Yang Ketiga Adalah Kita Belajar Untuk Mensedekahkan Harta Dalam Ibadah Kurban Kita Diperintahkan Untuk Belajar Bersedekah Begitu Pula Ibadah Haji Karena Saat Itu Hartalah Yang Banyak Dikorbankan Apakah Benar Kita Mampu Memerbarkannya Padahal Watak Manusia Adalah Watak Manusia Yang Pelit Manusia Yang Kikir Sehingga Tadkala Diperintahkan Untuk Memberikan Sebagian Harkanya Atau Mensecedekahkan Harkanya Apakah Itu Dengan Ikhlas Ataukah Dengan Terpaksa Sehingga Kita Diperintahkan Untuk Banyak Berkorban Dengan Penuh Keikhlasan Semua Adalah Dengan Keikhlasan Allah Tanganlah Berfirman Dan Barang Siapa Saja Yang Kamu Nafkakan Maka Allah Akan Menggantinya Dan Dialah Pemberi Rezeki Yang Sebaik Baiknya Quran Surat Saba Ayat 39 Ingat Ingatlah Harta Semakin Dikularkan Di Jalan Allah Jalan Kebaikan Dan Jalan Ketaatan Akan Semakin Barukah Sehingga Jangan Kalian Pelit Jangan Kita Kumut Jangan Kita Pelit Dan Bersedekatlah Karian Karena Kita Tidak Pernah Kita Temui Pada Orang Orang Yang Berkurban Pada Orang Yang Berhaji Pada Orang Yang Yang Berinfak Mereka Jutaan Orang Memberikan Sedekah Mengorbankan Hartanya Yaitu Mereka Tidak Akan Bangkrut Karena Semua Itu Berkorban Bersedekah Hanya Karena Ikhlas Lillahi Ta'ala Kita Tidak Melihat Orang Orang Yang Berkorban Banyak Orang Orang Yang Bersedekah Banyak Mereka Tidak Akan Bangkrut Hadirin Jamah Rahimah Kumulah Pada Poin Yang Dapat Kita Ambil Petik Dan Pelajaran Kita Untuk Meningkatkan Untuk Meninggalkan Larangan Larangan Allah Jalla Wa'ala Dalam Ibadah Kurban Ada Larangan Bagi Sahibul Kurban Yang Mesti Ia Jalankan Ketika Ia Masuk Tanggal Satu Dul Hijah Hingga Hingga Hewan Kurban Miliknya Disebelih Walaupun Hikmah Dari Larangan Tersebut Ini Tidak Dinaskan Atau Tidak Disebutkan Dalam Dalil Namun Tetap Mesti Kita Jalankan Karena Sifat Sifat Orang Muslim Adalah Samikna Wa'atokna Patuh Dan Taat Tidak Mengijal Hadirin Jamah Rahimakumullah Kemudian Dari Umus Salamah Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Bersabda Iza Ra'aitum Hilara Dil Hijati Wa Aroda Ahadukum Ay Yudakhiya Fal Yumsik Ngan Sya'rihi Wa Adh Fari Jika Kalian Tidak Menyaksikan Hilal Dulhijjah Maksudnya Adalah Tanggal Satu Dulhijjah Dan Kalian Ingin Berkurban Maka Hendaklah Para Sohibul Kurban Tidak Memotong Rambut Dan Tidak Memotong Kukunya Hadis Relayat Muslim Semua Ada Semua Yang Ada Pada Kita Baik Rambut Baik Kuku Ataupun Pada Rambut Rambut Yang Lain Yang Kita Tidak Kelihatan Itu Jangan Kita Potong Sebelum Ketentuan Ketentuan Yang Sudah Disampaikan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Pada tangan Satu Sampai Dengan Penyembilan Kurban Bagi Sohibul Kurban Bukan Seluruh Anggota Keluarganya Yang Melaksanakan Ini Cukup Satu Orang Dalam Satu Keluarga Dalam Menjalankan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lebih Lebih Lagi Dalam Ibadah Haji Dan Umrah Serta Berikhram Jamangah Tidak Diperkenankan Untuk Mengenakan Wawangin Wangian Atau Wangian Memotong Rambut Ataupun Kuku Mengenakan Baju Dan Selana Bagi Perempuan Yang Membentuk Sebuah Letuk Tubuh Dan Pria Juga Jangan Memakai Pakaian Dalam Semua Adalah Tidak Berpakaian Hanya Memakai Pakaian Ikhram Tidak Boleh Menutup Kepala Serta Tidak Boleh Mencumbu Istrinya Ataupun Menggaulinya Hadirin Rahimah Pada Pelajaran Yang Kelima Adalah Kita Dianjurkan Untuk Pelajar Rajin Berzikir Kepada Allah Dalam Ibarat Kurban Diwajibkan Membaca Bismillah Dan Disunahkan Untuk Bertakbir Kepala Allah Dalam Menyebelih Hewan Kurban Dari Anas Radiyallahu Anhu Ia berkata Tuhan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bikab Saini Amlahin Faru'atuhu Wadi'an Qadamahu Nala Sifahihima Yusammi Wayukabbir Fada Bahawuma Biadih Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Berkurban Pada Idul Adha Dengan Dua Dua Ekor Kambing Yang Gemuk Aku Melihat Beliau Menginyak Kakinya Di Pangkal Leher Dua Kambing Tersebut Lalu Beliau Membaca Bismillah Dan Bertakbir Kemudian Beliau Menyebelih Keduanya Dengan Tangannya Kemudian Sejak Sepuluh Hari Pertama Dul Hijjah Kita pun Sudah Diberintahkan Untuk Banyak Bertakbir Karena Allah Tengala Berfirman Wayad Kurus Mallahi Fi Ayyami Maklumat Dan Supaya Mereka Menyebut Nama Allah Pada Hari Yang Telah Ditentukan Quran Surat Al-Hajj Ayat 29 Ayat 28 Ayam Maklumat Menurut Salah Satu Penafsiran Adalah Sepuluh Hari Pertama Dul Hijjah Pendapat Ini Adalah Pendapat Jumhur Mayoritas Ulama Diantaranya Ibnu Umar Ibnu Abbas Al-Hasan Al-Basri Atta Mujahid Ikrimah Kotadah Dan An-Nakoi Termasuk Pula Pendapat Abu Hanifah Imam As-Syafi'i Dan Imam Ahmad Hadirin Jamaah Rahim Allah Beberbahal Mudah-mudahan Sebagai pengertian kita Terutama Sahih Berkurban Dan Mencakup Seluruh Kaum Muslimin Hadirin Sekalian Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilham Ya Allah Berikanlah kami Kemudahan Untuk berkurban Pada tahun ini Serta Terimalah Amalan-amalan Kami Ya Allah Berikanlah kami Semua Untuk Segera Hadir Di Tanah Suci Yang Kami Rindukan Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Atau Minimal Berumrah Ya Allah Berkahilah Rezeki Kepada Kita Sekalian Muslimin Dan Muslimat Baruk Baruk Lewalakum Fil Kur'an Al-Azim Wa Nafamani Waiyakum Bima Fihim Al-Ajati Batikir Hakim Taqopal Allahu Minna Wa Minkum Innahu Kuwatta Al-Azim Fakir Bikfir Barham Wa Antakharir Rahimin Allahu Akbar 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ashadu An la ilaha Illallah Wahdahu Lasharika Lah Wa ashadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Wahamimuhu Wasalamuhu Allahumma Salli Wasallim Ala Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbi Ajmangin Faya Ibadah Allah Ittaqu Allah Hakkatu Qothihi Wa Tamutun Illa Wa Antum Muslimun Qallallahu Ta'ala Fi Kitab Al-Karim A'udh Billahi Minash Shaitan Rajim Innallaha Wa Malayikatahu Salluna Ala Nabi Ya Ayyuh Al-Ladhina Amanu Sallu Ala Hi Wasallim Taslim Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Salli Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Innaka Hamid Majid Wa Bari Ala Muhammad Wa Ala Al-Muhammad Kama Baruk Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Innaka Hamid Majid Allahumma 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 Inna Inna Namudhubika Min Zawali Nirmatika Watahayyul Ngafiyatika Wafujaati Nirmatika Wajami Allahumma Inna Namudhubika Min Al-Barosi Wal-Jununi Wal-Judami Wa Min Sayyil Asqam Allahumma Wal-Isani Wa Ida Al-Qurba Wajan Ha'an Al-Fasai Wal-Munkar Wal-Bagi Yang Idukum Lama Lakum Tadakaroon Wa Zikur Allah Al-Nazim Yadhkurkum Wazkuruhu Ngalani Amihi Wajajidkum Wal-Zikrullahi Akbar Taqabalallahu Minna Wa Minkum Salli Hal Amal Kullu Amin Wa Antum Bikharin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh